Terima kasih telah menonton Inilah 11 orang bandar narkoba yang terjaring operasi Satuan Narkoba Pores Cianjur Dari 11 orang bandar narkoba tersebut, polisi menyita barang bukti sabu-sabu seberat 66,47 gram dan 40 butir pil ekstasi Dari 11 pelaku, 1 orang adalah pegawai honorer di salah satu lembaga pemerintahan Kabupaten Cianjur dan 1 orang sebagai perangkat desa Menurut salah seorang pelaku, sabu-sabu yang telah dipakai rencananya akan diedarkan di wilayah Cianjur Pelaku mengaku sudah 2 bulan berbisnis barang haram tersebut Para pembeli langsung memesan barang haram tersebut melalui handphone yang diedarkan di wilayah Cianjur Namun naas, polisi berhasil meringkus pelaku di tempat berbeda Ada perangkat desa, kemudian ada juga honorer di salah satu lembaga pemerintahan di Cianjur ini Ini satu bukti bahwa kita konsisten, tidak peduli siapapun itu Masyarakat umum atau ada yang terkait dengan pemerintahan Karena kita sudah komitmen semua, dari Dewa, dari kebawah masyarakat, kebawah agama Semua kita komitmen tidak akan menutupi, melindungi hal-hal seperti itu Ya, itu semua kita tetap melaksanakan perindakan Kemudian, masing-masing dari mereka ini kita kenakan pasal 114 ayat 2 Kemudian, juntuh 119 ayat 2, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Ancaman hukumannya minima 5 tahun maksimal seumur hidup Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-11 pelaku dikenai pasal 114 ayat 2 Juntuh 100 ayat 2, undang-undang tentang narkotika dengan pidana penjara minima 5 tahun Dan paling lama seumur hidup Heri Setiawan, Bandung TV